Yohoho, hello guys, balik lagi di channel Grabsmin Kita akan membahas 4 film yang diperankan oleh Mizuki Yamamoto Sebelum masuk ke video, jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke Yang pertama ada, Klose Renglov Unikur Urugi adalah seorang siswa SMA yang cerdas yang memiliki bakat Dia selalu mendapat nilai tinggi di semua mata pelajaran kecuali dalam pelajaran bahasa Inggris Kemudian seorang guru bahasa Inggris baru mulai bekerja di sekolah tinggi Yuni Namanya Haruka Sakurai dan dia sangat tampan Yuni mulai menerima les dari Mer Haruka Sakurai Tidak lama kemudian Yuni memiliki perasaan untuk gurunya dan dia menyadari bahwa dia sekarang cinta Yuni kemudian mengakui perasaan tersebut kepada gurunya Saat Yuni mengikuti beberapa kelas tambahan bahasa Inggris yang diajar oleh Haruka Sakurai Yuni memiliki perasaan untuk Haruka dan Yu Yuni menyadari bahwa dia sangat menghargai gurunya Yuni mencoba untuk mengungkapkan perasaannya kepada guru bahasa Inggrisnya itu Film ini sangat rekomendasi sekali buat kalian Kalian akan dibawa dalam cerita percintaan antara murid dan gurunya Yang kedua ada Tokyo PR Woman Film komedi Jepang ini disutradarai oleh Kosuke Suzuki Dan dibintangi oleh aktris cantik Mizuki Yamamoto bersama dengan tiga aktor tampan Yang diantaranya adalah Yusuke Yamamoto, Ren Kiriyama dan Masahiro Inoue Film ini pertama aktris Mizuki Yamamoto berperan sebagai bintang utama Film ini menceritakan seorang perempuan cantik bernama Rena Misaki Mizuki Yamamoto yang bekerja di sebuah bank Rena Misaki tidak memiliki kepercayaan diri namun karena sebuah alasan Rena Misaki mulai bekerja untuk perusahaan PR dan bosnya adalah Kusakabe Saat Rena Misaki berjuang untuk bekerja di bawah bos barunya Rena Misaki menemukan perkembangan pada kepribadiannya Film ini akan membuat kalian ketawa sendiri karena adegan komedi yang dihadirkan di film ini Kalian harus nonton film ini Yang ketiga, The Fabel Junichi Okada adalah seorang pembunuh bayaran profesional Ia sudah dilatih sejak usia dini dengan seni membunuh bela diri dan pertahanan hidup Ia beraksi tanpa menunjukkan rasa ampun atau belas kasih karena ia menjalani pekerjaannya sebagai seorang profesional Kini The Fabel mendapatkan tugas baru dari sang bos Koichi Sato Yaitu untuk menjalani hidup sebagai orang biasa selama satu tahun Dengan dalih sebagai latihan penyamaran The Fabel dikirim ke Osaka untuk hidup jadi orang biasa-biasa di bawah lindungan Yakuza lokal dari kelompok Meguro Namun, Akira dan Yoko datang di waktu yang kurang tepat Kelompok Meguro tengah diguncali suku data oleh Sunagawa Osamu Mukai Belum lagi mereka juga akan menyambut kepulangan anggota mereka Kojima, Yuya Yogira Yang dikenal senang membunuh orang Silahkan nonton film ini kalau kalian ingin mengocok perut anda Sangat direkomendasikan Di nomor 4 ada, It's Girl Momo Adachi yang diperankan oleh Mizuki Yamamoto Adalah seorang siswi SMA Yang nampak seperti gadis liar karena kulitnya yang coklat dan rambutnya yang diwarnai tidak jelas Walaupun demikian dia sebenarnya re gadis yang manis dan naif Hari-harinya di sekolah Mengmengah telah berlangsung di mana Momo Adachi secara diam-diam menyembunyikan perasaannya terhadap teman sekelas yang bernama Kazuya Tujigamori Makenyo Seorang pria paling populer di sekolah itu bernama Kairi Okayasu Kei Noo tertarik kepada Mizuki Yamamoto Film kisah cinta segitiga yang rumit Oke itulah tadi 4 film yang diperankan oleh Mizuki Yamamoto Jangan lupa di subscribe